Jika belajar sejarah Islam, sudah tentu kita pasti tahu tentang Gua Hiro di Jabal Nur, tempat pertama kali Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di utara Masjidil Haram, Mekah Al-Mukaromah, di Gua Hiro inilah tempat Nabi Muhammad menyendiri, merenungi, atau tafakur peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Rasulullah sering melakukan perkara tersebut selama 3 tahun terutama di bulan Ramadan. Pada tahun ketiga, Baginda menyendiri di Gua Hiro, itulah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, 17 Ramadan yang kita ketahui dengan nama Nuzulul Quran. Di Madinah, juga terdapat sebuah gua bersejarah yang menjadi tempat Rasulullah sholat, bermunajat, menyendiri dan bertafakur, yang dinamakan Gua Bani Haram. Gua Bani Haram yang terletak di Bukit Salah ini dikenali sebagai Gua Sajadah, Bukit Salah ini terbentang di dekat Masjid Nabawi. Dikatakan bahwa Rasulullah pernah beristirahat tinggal dan bermalam di dalam gua tersebut semasa Perang Handak. Semasa Perang Handak, seorang sahabat Rasulullah yaitu Muas bin Jabar mencari Baginda yang dikatakan sedang beristirahat di Gua Bani Haram. Setelah Muas bin Jabar naik ke Gua Bani Haram, beliau mendapati Rasulullah sedang sujud. Muas bin Jabar lalu menunggu Baginda menyempurnakan sujudnya hingga selesai. Namun begitu, Muas menjadi bimbang dan takut karena Baginda sujud begitu lama sehingga Muas mengira Baginda telah wafat. Setelah Rasulullah bangun dari sujud, Muas bin Jabar segera memberitahu perasaan takutnya karena mengira Rasulullah telah meninggal dunia dikarenakan sujudnya yang sangat lama. Rasulullah memberitahu bahwa Malaikat Jibril datang kepadanya dan mengatakan Allah mengirimkan salam kepada Rasulullah dan bertanya apa yang Rasulullah ingin terhadap umatnya. Rasulullah lalu menjawab, Allah maha mengetahui. Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril kembali membawa berita gembira yang berbunyi. Allah tidak akan mencelakakan atau mengecewakan kamu. Dalam hal umatmu, setelah Rasulullah mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun terus sujud syukur. Kedudukan paling dekat di antara hamba dengan penciptanya adalah dalam sujud. Dan kini gua tersebut dikenali sebagai Goral Sajdah atau Gua Sajadah, Gua Tempat Sujud.